Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi EKTP, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi partai, salah satunya Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri. Ical memastikan Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum untuk Setnof. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan Partai Golkar memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Setia Novanto. Bantuan hukum untuk Novanto sudah resmi diputuskan Golkar. Namun Partai Golkar masih menunggu surat penetapan tersangka kepada Setnof dari KPK. Tanpa surat itu pihaknya belum bisa menyusun langkah-langkah hukum untuk kasus Setnof. Sampai saat sekarang kan saya belum menerima, tapi sebagai warga negara yang baik saya tentu menghargai masalah hukum dan saya tak hukum. Dan tentu saya menunggu dulu, nanti kalau KPK sudah. Saya juga sudah buat surat tadi pagi untuk segera keputusan daripada KPK bisa diserahkan kepada saya. Ada bantuan hukum dari Partai? Pasti ada. Tadi kami sudah laporkan semua kepada Dewan Pembina. Pasti ada.